Diduga, HA dan kawan-kawan menerima uang sejumlah 88,3 miliar dari berbagai proyek tahun 2021 hingga 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan K. Basarnas RI periode 2021 hingga 2023 Marsikal Madia TNI Henry Alviandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan. Berdasarkan data di Wikipedia, Henry Alviandi adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Marsikal Madia. Henry adalah alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1988. Purnawirawan bintang 3 di Angkatan Udara ini sudah dimutasi ke Mabes TNI Angkatan Udara karena memasuki masa pensiun pada Senin 17 Juli 2023 atau pekan kemarin. Henry Alviandi lahir di Maus Pati Magetan, Jawa Timur pada 24 Juli 1965. Henry mengawali karir militernya pada 1988 selepas lulus pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Henry lalu melanjutkan pendidikan sekau pada 1997 dan kembali ikut program pendidikan militer seskau 2003. Empat tahun kemudian, pada 2007, Henry menempuh pendidikan di Lergang General Stabs atau Admiral Stabs Dien Mid Internationaler Beatty Legung atau LGAI Jerman. Ia juga mengenyam pendidikan militer The Legion of Merit pada tahun 2012. Pada 2013, Henry Alviandi kemudian lolos pendidikan seskota N.I. Dilanjutkan pendidikan di US Airwark College pada 2015, Henry membutuhkan waktu kurang lebih 30 tahun untuk mendapatkan pangkat Marsda yang kini ia miliki. Ia menyandang pangkat Letda di 1988 hingga pada akhirnya mendapatkan promosi kenaikan pangkat 3 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 September 2018. Ia menyandang pangkatan pemimpinikan seskota N.I.